Halo, ketemu lagi bersama Ilmudes, sebuah channel yang berusaha memberikan informasi dengan harapan bisa bermanfaat bagi siapa saja. Tidak terlupa admin juga berdoa agar kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa suatu halangan apapun. Oke, pada video kali ini admin akan review sebuah earphone headset wireless bluetooth seharga sekitar Rp70.000an, harga yang relatif jauh sekali dari harga yang biasanya itu ya. Jadi kalau biasanya itu harganya sekitar di atas Rp200.000an, nah itu yang bagus. Nah ini saya beli wireless headphone seharga sekitar Rp70.000an, nah bagaimana hasilnya nanti disimak kelanjutannya. Oke, sebelum lanjut, bagi teman-teman jangan lupa klik subscribe dulu channel Ilmudes ini supaya tidak ketinggalan apabila ada video terbaru dari Ilmudes. Oke, langsung saja. Jadi saya membeli headphone ini, ini ada tulisannya True Wireless Stereo versi 5.0, merknya itu Input 12 Microns. Ini karena saya ada gangguan pada telinga pada dasarnya itu ya, jadi saya membeli ini kenapa cari yang murah? Karena saya itu ada gangguan, sedikit gangguan keseimbangan, dan apabila telinga itu dikasih earphone, maka gangguan keseimbangan itu menjadi berkurang banyak. Nah, maka dari itu saya mencoba membeli ini dengan harapan bisa membantu memulihkan keseimbangan saya yang enggak terganggu. Nah, setelah barang ini dibeli, ini paketannya dalam satu dus ini, isinya ada buku petunjuk ya. Coba kita buka. Buku petunjuk cuma simpel gini ya, paketannya cuma ini. Ada buku petunjuk kecil, dus, sama ini. Ini barangnya, ada chargernya. Chargernya itu model kecil itu ya, model iPod kalau nggak salah. Dan sepertinya ini juga replika punyanya Apple gitu, sepertinya loh ya, saya juga kurang paham. Nah, ini kok di dalamnya itu ada headset-nya dua buah. Nah, ini memakai Bluetooth. Itu menyala. Jadi ketika kita lepaskan, kemudian kita coba hubungkan dengan HP, pokoknya alat yang ada Bluetooth-nya, maka bisa kita konekkan. Kemudian kita, kita pairing. Nah, setelah di-bar, baru kita bisa menggunakan headset ini. Nah, beberapa hal yang saya peroleh setelah saya membeli headset ini yaitu, ketika dipakai itu suaranya lumayan lah, lumayan ada bass-nya gitu, lumayan enak dipakai. Ini barangnya juga halus. Coba saya lepas dulu ya, yang penting seperti ini aja. Ini menyala seperti ini, ini bagian yang kanan, ini juga yang kiri. Kemudian tombol-tombolnya itu ada di sebelah sini. Ini sensitif sekali, sensitif sekali ini. Jadi, tombolnya itu hampir sama dengan wireless headset pada umumnya. Jadi, kalau ini ditekan lama, maka alat ini bisa menyala ataupun mati. Kalau menyalakan, tinggal tekan lama, nanti menyala. Tekan lama lagi, maka akan mati. Kemudian untuk next, tombol next, musik itu bisa kita tekan dua kali gini, maka lanjut ke video atau musik berikutnya. Kemudian kalau yang left kita tekan dua kali, maka akan play video atau audio versi berikutnya gitu ya. Kemudian untuk menambah suara bagian kanan, ini kita ketuk tiga kali, maka suaranya akan bertambah kencang. Kalau yang kiri kita ketuk tiga kali, maka akan bertambah kecil suaranya. Kemudian kalau kita ketuk sekali, maka video atau audio akan menjadi pause. Kalau kita ketik satu kali lagi, menjadi nyala lagi. Nah, ini setelah saya gunakan, ternyata audinya itu suaranya cukup bagus. Tapi setelah beberapa saat dipakai, kadang ada suaranya itu seperti putus, kemudian nyambung lagi. Jadi misal ada lagu, lagu apa gitu ya, setelah dari awal itu, misal harusnya itu lagunya bagus, dari awal semuanya sampai akhir bagus. Di tengah-tengah, mungkin akan suaranya itu menjadi kecil atau seperti putus sinyal sebentar, habis itu konek lagi. Begitu, sepertinya agak berulang-ulang seperti itu ya. Jadi, kalau dari segi suara sih lumayan bagus, ya cuman nanti itu aja ada gangguan sedikit dari suaranya itu. Ketika di-play, maka kadang suaranya agak putus. Saya tadinya sempat berpikir, apakah dari musiknya sana itu ngerekamnya kurang bagus, tapi masa iya musiknya ngerekamnya kurang bagus dan di-upload gitu kan. Nah, ternyata sepertinya analisa saya itu karena ada bluetooth-nya ini yang mungkin kurang pas, jadi sinyalnya itu seperti hilang. Kemudian konek lagi seperti itu. Tapi secara keseluruhan sih, ini bahannya halus sekali-halus sekali, berbeda dengan yang biasanya gitu ya. Jadi ini, kalau disentuh ini halus dan nyaman, dan dipakai juga nyaman, cuman ada gangguan suara itu. Tapi tidak selalu ya, cuman kadang ada gitu. Ya mungkin itu aja video kali ini, semoga bermanfaat. Jadi, buat teman-teman yang mau membeli hajat wireless bluetooth seperti ini, mungkin ada baiknya baca reviewnya terlebih dahulu. Kalau ingin yang bagus, biasanya itu ya mungkin di atas 200-an gitu ya. Kalau dulu yang versi kabel itu, versi yang masih ada kabelnya itu sekitar 120-an itu ada yang bagus dulu. Suaranya bagus, ngebas sekali gitu. Nah karena ini versi wireless, mungkin tergantung juga dari kualitas bluetooth-nya, harga juga menentukan. Ya mungkin itu aja video kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa teman-teman, like, subscribe apabila belum di-subscribe. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Salam ilmu, guys. Bye-bye. Bye-bye.